Selamat petang kawan-kawan sohobi semua So hari ini saya akan share satu lagi ilmu dalam lastik itu Yaitu speed bump effect ataupun effect bonggol jalan Bila sebuah kereta melalui bonggol jalan kita tahu dia akan terlompat ke atas Jadi semakin besar bonggol itu maka semakin tinggi lompatan kereta itu kan Nah itu secara teori dalam lastik benda itu berlaku juga Itu berlaku semasa pelepasan emo Bila kita pegang emo tidak betul Emo di tengah tapi tempat letak dia tidak betul Kita letak dia di belakang jari Macam ini Ini sudah tidak betul Dan jari telunjuk kita ini akan menjadi speed bump kepada emo ini Bila letak di belakang itu Contohnya emo itu tayar pereta Bila melalui bonggol jalan ini dia akan terlompat ke atas Jadi semakin dia ke belakang sini Semakin tinggi lalu lompatan dia Dan itulah sebenarnya yang buat heat fog Oke disini saya akan tunjuk tutorial untuk heat fog Dengan cara speed bump effect ataupun effect bonggol jalan Yang mana emo ini saya akan letak di belakang Dan saya akan lepaskan Kita tengok sama ada betul yang mengenai Tip plastik ini di sebelah atas Sebab emo ini akan melompat dan mengenai sebelah atas Saya akan coba beberapa kali Dan kalau memang kena Nah itulah salah satu penyebab heat fog Oke guys tengok ya Nampak kan Kedua Oke Kita dapat putus terus Tapi Mungkin saya dapat band dengan batch yang tidak dapat Baik lah Jadi itulah efek bonggol jalan Kejap Saya boleh ambil satu Plastik lagi Untuk buat Untuk tunjukkan speed bump effect ya Oke guys Kejap ya Oke guys So saya sudah ambil satu lagi Plastik dengan getah hijau juga GZK 0.5 Tapi saya dapat batch yang tidak bagus Tarik baru dalam 10 kali Sudah putus Itulah juga Keburukan Online Online seller Tidak dapat try Kalau beli dari GZK Mungkin yang berkualiti Ini mungkin Orang kedua Ketiga sudah yang jual Jadi kapal Ini Terjemurkah Apakah Tidak baikkah disimpan Nah itulah Kelemahan juga Kalau beli online Buat cana juga kan Oke so Second try Speed bump effect Oke Bila nampak di heat fog 11 inilah Try lagi Nah lagi Ini saya korbankan saya punya fog lastik Untuk Ini untuk eksperimen Lagi ya Semakin parah Nampakan Last one Pun kena sikit Sampai Terbuka Saya rasa tidak selamat Sudah mungkin Pip dia sudah rosak Sudah ada retak Jadi Itulah Speed bump effect Kita letak emo di belakang Itu Jadi Pelepasan dia tidak sempurna Jadi telunjuk ini Akan jadi Speed bump Dan dia melambung Emoto ke atas Sehingga Hit fog Bahagian atas ini Oke Satu lagi Cara untuk buat Speed bump effect Adalah kita putar Pouch ini Dengan Pegang seperti ini Kuku ini Kita sentuh Ke pipi Begini Putarlah Macam dalam PFS Punya cara syuting Dia sebenarnya Menghasilkan Speed bump effect Tapi bukan ke arah atas Tapi ke arah depan Oke Emo dia bukan ke arah atas sini Tapi ke arah Depan sini Dia tidak akan hit fog lah Putar Tarik Lepas Emo itu tidak akan Hit fog Tapi dia bergerak ke Depan Jadi kalau kita menggunakan PFS Ataupun No gap slingshot No gap No gap fog Kita mesti pakai Speed bump effect Dengan cara Putar Pouch Supaya Emo itu Dia melambung ke arah Atas pula Ini kan kita putar So Dia melambung ke arah atas Dan kita target Ke Ke kiri sikit lah Supaya Sebab kan Emo itu ke arah Kanan sikit So Yalah Itu sejak perkongsian Untuk Hari ini Lama tidak update Sekadar untuk update Sejaini Thank you guys Terima kasih Terima kasih Terima kasih